Aktor Epi Kusnandar baru saja ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Kabar menghebohkan terkait artis terjerat kasus narkoba kembali terjadi. Kabar penangkapan Epi Kusnandar tersebut telah dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi. Diketahui selain Epi Kusnandar, ternyata polisi juga mengamankan satu orang lagi bersama Epi Kusnandar yang sama-sama pemain preman pensiun. Epi Kusnandar lahir di Garut, Jawa Barat pada 1 Mei 1964. Epi Kusnandar telah aktif di kegiatan teater sejak masih duduk di bangku sekolah menengah. Meski sudah lulus SMA pada tahun 1983, Epi Kusnandar baru melanjutkan studi ke Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1989. Epi Kusnandar sempat menikah dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Kodrat Pratama Putra pada tahun 1990 dan Damar Rizal Marzuki pada 1992. Damar merupakan seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta yang terjun ke dunia seni peran dengan berperan sebagai Superman dalam sinetron Superman Reborn pada tahun 2022. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2009, Epi Kusnandar mengaku ditelantarkan oleh mantan istrinya. Pada 27 Juli 2008, Epi Kusnandar menikah untuk kedua kalinya dengan Karina Ranau yang juga berprofesi sebagai seorang pemeran. Pernikahan ini tercatat di Kantor Urusan Agama Palembang. Mereka dianugerahi satu orang anak bernama Kuentin Stanislavski Kusnandar pada tahun 2009. Pada tahun 2013, Epi Kusnandar dikabarkan menceraikan Karina melalui layanan pesan singkat. Tetapi setelahnya tidak ada lagi kabar mengenai proses perceraian tersebut dan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja. Epi memulai karirnya di dunia seni peran dengan berakting dalam sinetron berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan pada tahun 1996. Epi Kusnandar pun kini telah membintangi ratusan judul film dan serial sepanjang berkiprah di dunia akting. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.